Pada hari ini Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Kenapa kami concern disini? Setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik yaitu Saudara Luhut berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan. Sebab kami mencermati sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Kami juga tidak sependapat dengan pernyataan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Saudara Jordi, yang mengatakan informasi itu tidak dapat dibuka kepada publik. Karena informasi itu secara terang dan bisa didengar oleh masyarakat luas berdasarkan salah satu video di Youtube yang kita lihat, mestinya ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik ini, sehingga apa yang keluar dari ucapannya harus bisa dijelaskan secara clear. Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita, pergantian presiden lima tahun sekali dan tidak ada urgensi satu pun untuk menunda pemilu tersebut. Kami menunggu jawaban dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, bagaimana tanggapan mereka terkait dengan permintaan informasi publik yang disampaikan. Pada hari ini, Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Kenapa kami concern di sini, setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Luhut, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan. Baiklah kawan, Ah, itulah tadi penyampaian dari ICW, kita sudah dengarkan semua kawan ya. Ah, jadi penyampaian dari ICW tadi sudah jelas, kita sudah dengar. Semakin ramai ini saya lihat. Semakin ramai kawan ya. Ini kalau Semakin ramai begini, ada yang kebakaran jenggot ini saya lihat. Akan ada yang kebakaran jenggot, akan ada yang gemetaran ini. Kalau semakin banyak ya aktivis atau warga yang meleporkan kekurangan-kekurangan dari Pak Luhut. Ya, kemarin sudah bermasalah dengan Pak Asarya aktivis. Ini dilaporkan lagi sama ICW, semakin banyak. Nah, ini bisa jadi paluh gemetaran nih, nih. Akan semakin banyak muncul yang laporkan-laporkan. Ya kan? Karena betul kalau pemerintah itu harus berbicara di depan umum harus sesuai dengan fakta dan data. Harus disampaikan di depan publik. Karena apa yang disampaikan oleh pejabat itu didengarkan oleh rakyat. Nah, kalau rakyat mendengar apa yang disampaikan oleh pejabat pemerintah pasti rakyat percaya karena yang ngomong pejabat. Namun ternyata rakyat sekarang sudah pintar-pintar. Mungkin kalau dulu belum ada medsos ya. Apa kata pejabat? Ya, ya. Inje, inje. Nah, sekarang dengan ya, dengan perkembangan begitu pesat ya, komunikasi dan sebagainya rakyat sudah tidak bisa lagi ditipu-tipu kayak dulu. Jadi, jangan bawa pemikiran-pemikiran yang penggiran-penggiran terdahulu bahwa bisa saja apa, membohongi rakyat bisa saja asal ngomong. Tidak bisa. Rakyat ini bukan bukan asal dibuat seenaknya begitu dibohongi. setiap satu jiwa rakyat sama dengan satu jiwa pemerintah di depan Allah. Di depan Tuhan. Nah, ini ICW sudah bergerak minta pertanggung jawaban. Sudah ngasih surat tadi ya. Ini kalau tidak mau bermasalah ini Pak LBP harus buka data, ini big data. Karena kalau Pak Luhut tidak buka ini big data ini pembohongan publik. Nah, ini berbahaya. Berbahaya kalau seorang pejabat berbohongan di depan publik. Ya, sangat-sangat berbahaya. Ya, semoga saja big data ini bisa dimunculkan oleh Pak Luhut. Rakyat ingin lihat ini era keterbukaan. Kalau Pak Luhut bisa memperlihatkan ini data baik, hormat setinggi-tingginya. Tapi kalau Pak Luhut tidak bisa membuktikan itu data, saya bilang wah, pohon-pohon besar. Dan ingat ini rakyatmu ini bukan rakyat yang bisa kau bohongi. Yang bisa dibodohi. Tidak bisa. Karena negara ini negara kita bersama. Bukan negara segelintir orang, segelompok orang. Ya, mudah-mudahan saja Pak Luhut ini. Ya, karena mungkin habis ICW ada lagi yang daftar. Ya, yang laporan ini. Karena beginilah bahayanya, kawan. Beginilah bahayanya kalau pejabat publik kalau asal ngomong depan publik. Kemarin beberapa lalu menteri agama salah ngomong depan publik di demo berlapis-lapis berjilid-jilid. Yang kita khawatirkan ini Pak Luhut juga di demo berjilid-jilid terkait masalah big data. kenapa omongan Pak Luhut dengan terkait big data ini. Ini kan ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Akhirnya berbahaya, pro kontra. jadi kalau ini big data ini terbukti memang ada datanya oh, hormat rakyat pasti percaya. Tapi kalau ternyata tidak bisa dibuktikan semua rakyat Indonesia mengatakan Pak Luhut pembohong. Tidak bisa kubayangkan itu kalau ada rakyat yang ngomong begitu dan yang berkata banyak orang. Nah, ayo kita lihatlah ke depan seperti apa. Baik yang pro kepada Pak Luhut maupun yang kontra kepada Pak Luhut. Ayo kita sama-sama lihat ke depan kalau Pak Luhut tidak bisa membuktikan itu ada big data berarti Pak Luhut adalah pembohong besar dan harus ya copot dari menteri. Harus dicopot dari menterinya jawatannya karena berbohong tapi kalau Pak Luhut benar ada big data kita salut dan hormat berarti memang selama ini jujur. Kita lihat aja nanti kawannya ya itu jadi kalau Pak Luhut tidak bisa menunjukkan data berarti masuk kategori pembohong bagikan videonya kawan ship terima kasih terima kasih Terima kasih.